Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com Halo Sobat Sehat, ketemu Sagi dengan kita berdua di sini Biasanya saya dengan Dr. Sung, tapi kali ini saya datang ke datangan tamu spesial Yaitu seorang prankster terkenal Apa? Mana? Oh, saya? Oh iya, iya, iya Jadi perkenalin dulu, kita ada kedatangan tamu spesial di siang hari ini Siang apa sore sih ini? Udah jam setengah empat Oh, udah setengah empat Sore lah ya Sore, sore Kalau di Indonesia, sore sih Jadi perkenalin dulu, ini adalah Daddy Sugar Kok Daddy Sugar? Oh bukan ya? Di balik, Sugar Daddy Oh jangan Jadi ini Andy Sugar Buat Sobat Sehat yang sudah sering nonton Youtube, pastinya tahu nih Karena udah, 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 udah tersohor Udah banyak kerjaan orang Udah tersohor banget, ya udah tersohor banget Nah, kali ini saya dapat kesempatan untuk bawa wawancarai Andy Sugar Nah, jadi buat Sobat Sehat yang selama ini mungkin sering kepoin Andy Sugar Saya mau tanya-tanya dikit nih Boleh, boleh, boleh Mengenai apa yang paling sering ditanyakan Terutama yang sering di-search sama orang Sering di-kepoin Di Google Ya, sering di-kepoin Ada datanya? Ada dong, ada Jadi, buat sehatnya Ya, ini Jadi, saya mau lihat nih Yang paling sering Jadi FAQ Jadi Frequently Asked Questions Yang paling sering dicari orang mengenai Andy Sugar Di Google.com Ya, di Google.com Jadi Mungkin mau perkenalin diri dulu Sebelum saya ini Sebelum saya cercah di sini Jadi, teman-teman Sekali lagi nama saya Andy Sugar Saya adalah seorang warga negara Indonesia Yang berdomisili di Surabaya Terus Ya, tadi tuh Saya ini hobinya ngerjain orang teman-teman Saya tuh suka nge-prank ya Jadi, kalau kalian mampir ke channel saya Ya, banyak channel prank di sana Channelnya apa dong? Andy Sugar Andy Sugar Andy Spasi Sugar R-nya satu apa dua? Satu Satu aja ya Kalau Instagram, R-nya tiga Karena yang satu udah dipakai Siap Oke, jadi Kalau kita lihat di Google.com Jadi, di Search Engine-nya Yang paling banyak ditanyakan Mengenai Andy Sugar Adalah tingginya Gitu Jadi, kalau Iya, bener Jadi, Andy Sugar tinggi Gitu Padahal, kalau saya lihat sih Nggak tinggi-tinggi banget sih Nggak tinggi-tinggi amat Nggak tinggi-tinggi amat Namanya duduk Jangan-jangan berdiri Kalau berdiri Mengintimidasi saya Jadi, jangan berdiri Jadi, biar saya kelihatan Ya, masih Masih 11-12 lah Iya, oke Beti ya Beti ya Jadi, orang-orang pengen tahu tinggi aku ya Pengen tahu tingginya Andy Sugar Jadi, tingginya Andy Sugar berapa nih? Jadi, khusus channel ini nih Aku kasih tahu Oh, khusus ya Padahal cuma tinggi Baiklah Jadi Berapa, Pak? Tingginya, Pak? Tinggi aku itu 188 cm 188 cm 188 cm Tapi bukan dari lahir ya? Serem sih kalau, Pak, dari lahir ya Bukan ya Wurr 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 Cuma aku mengakali lagi Karena aku tuh Pengen 190 cm Jadi aku Ini nih Kalau lihat Karena aku tuh Dari sini ya Ini sekitar 2 cm 2 cm Jadi, kalau tanyain orang Berapa tanyainya? 190 cm Jadi, lebih enak Iya Bisa nawar Boleh, boleh Andy Sugar Instagram Itu yang kedua Instagramnya Tadi udah disambilin Andy Sugar R-nya 3 Jadi, kalau kita lihat Andy Sugar ini Instagramnya juga Manyak juga Followernya Followernya berapa sekarang? 27 ribu, Pak Masih Masih Jauh lah sama yang lain-lain, Pak Oh, udah lah Tapi, kenapa Ada Andy Sugar Thailand ya? Ada ya? Bekannya orang Indonesia Katanya Ini kenapa Kalau bisa sampai di Thailand? Ini ada Maksudnya Ini ceritanya gimana nih? Oke Coba diceritain Jadi, bisa dibilang Kalau aku ini Kalau ketemu orang gitu ya Kak Andy Sugar Ayo, kapan prank Thailand lagi? Nah, itu Aku pernah bikin prank Thailand Oke Itu bisa dibilang Ya mungkin Gak tau ya Tapi kalau aku search-search sih Yang pertama Yang pertama Dan Menurut orang-orang Itu logatku Waktu nge-prank bahasa Thailand Itu seperti asli Jadi Bisa bahasa Thailand Gak bisa Itu semua ngawur Jadi kebanyakan nonton film Thailand Film yang horor-horor Thailand itu Nang-nak tuh ya Itu mereka tuh lucu Kalau ngomong gitu loh Oke Jadi aku berusaha Nginget-nget Gimana cara orang Thailand ngomong Nah, akhirnya keluarlah itu Kata-kata Ngawur itu Seperti Nah, kayak gitu Padahal itu gak artinya Boleh juga Boleh juga Boleh juga Ini luar biasa Memang bahasanya Imajinasi Ningga Inggris Andy Sugar Tapi pernah Pernah ini ya Pernah Buat prank di Thailand Emang pernah ya Gak pernah Nanti Ini sekarang Setember ya Oktober ini Aku bakal ke Thailand Aku bakal nge-prank orang Thailand Pake bahasa Thailand ngawur guys Ditunggu di channel gue ya Kita gila-gilaan pokoknya Mungkin sampai Thailand Orang Thailand juga bingung Ini orang Thailand Iya Waktu tanyanya mungkin Aku bilang aja Orang Vietnam gitu Oh yaudah Mereka udah biasa Sampai Vietnam bingung lagi Orang Thailand Orang Thailand Iya Malah balik aja gitu Pokoknya prankster pasti menang Siap Baik lah Kayak gitu Oke deh Kita lanjut ya Ke pertanyaan selanjutnya Andy Sugar Biodata Nah ini Andy Sugar Biodata Biodata ini berarti Kayak Sugar Biodata Biodatanya apa sih? Oke Jadi Biodata ini Mengenai usia nih Paling sering Biasanya usia Usia Jadi aku tuh kelahiran Tahun 91 91 Jadi Memang tambangnya lumayan boros juga Iya ada ini ya Ada garis monyetnya ini soalnya Lumayan boros ya Aduh Keliatannya sih 88 Keliatan 88 Berarti lebih tua dong Iya lebih tua Kan tambang lu boros Oke lah Terus Abis 91 berarti Enggak Tahun ini berarti aku 28 Tapi belum fix Belum November nanti November Oke Jangan lupa Yang mau kasih Bersih surprise Iya di Adi Sugar Triple R ya Instagramnya Itu usia Biodata Jadi biasanya Biodata itu usia Tempat tanggal lahir Tempat tanggal lahir Perlu-perlu Iya boleh Surabaya 1 November 91 Jadi cantik tuh kalau dinulis ya 1,11,191 Ganteng Kalau cantik kok Kayak orangnya Oke Lanjut Biasanya setelah Kita tanyakan Tempat tanggal lahir Biasanya Status 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 sekarang itu Jangan complicated Bukan Bukan Tadi kepikiran itu cuma bukan ya Jangan In relationship Wih Iya Sorry sorry Bukan Engage Engage Wih Ini aja Soalnya udah tunangan Boleh Boleh Jadi Kayaknya saya merasa Agak terintimidasi Pasir jomblo berarti ya Lu Berarti ini kabar baik Buat kalian semua Para viewer Ini ya Wanita ya Baru gak sendiri guys Karthra masih Lajang Iya Tapi Yang lebih muda Sudah Engage ya Luar biasa Boleh disebutkan Atau masih Di close ini Oh enggak Oh udah enggak ya Di Instagram kan bisa lihat kalian semua Namanya Leliana Leliana Oke Jadi udah dipublish ya Rencana Rencana kapan nih Rencana sekarang kan Tahun 2019 ya Jadi nikahnya mungkin 2030 lah Kayak kelamaan ya Keburu karatan nih Tahun depan tahun Next year Next year Next year Next year Saya diundang gak saya? Ya pasti dong Kalau diundang kayak gini ya Semakin eret persahabatannya Siap Siap Oke jadi statusnya Buat yang Buat yang Mungkin Punya Punya ini ya Punya Ketertarikan sama Indies Jugar Dia sudah gak open relationship lagi Jadi Sama cewek Iya sama cewek Sama cowok Sama cowok masih Masih Sama cowok masih Kalau cewek sudah penuh Sudah penuh Sudah penuh Iya Beneran Beneran Saya mau live nih sekarang Saya mau live sekarang Boleh gak saya live sekarang Digantikan Jangan lah belum selesai Digantikan dokter Sung aja Jangan gak mau Dokter Sung Dokter Sung kurus Semakin melenceng Oke Back to topic Oke Ini kan kita channel kesehatan nih Oh iya Kita channel kesehatan Jadi Harus smart deh pandangannya Healthy lifestyle Jadi berhubung healthy lifestyle Kita mau menanyakan nih Mau menanyakan Mengenai pola hidupnya Indies Jugar Biar udah perkenalan Jadi Mengenai Di google search engine Jadi apa Apa itu Indies Jugar Oh Indies Jugar Apa itu Indies Jugar Apa itu Indies Jugar Lalu mengenai biodatanya Nah sekarang Sobat Sehat kan Pengen tau gimana sih pola hidup Sehatnya Seorang healthy prankster Healthy prankster kan Karena Karena gini Saya beberapa waktu yang lalu Saya sempat kaget sih Kita ketemu di Karantina Bukan karantina Audisi Audisi Jadi kita ketemu di audisi Elmen of the year Jadi Ketemu di sana Sama Indies Jugar Pertama kalinya Pertama kali Pertama kalinya Lihat Wih gila ini Ada yang mengintimidasi banget nih Tingginya Tingginya terutama Tingginya terutama Badannya bagus juga Badannya bagus juga Badannya keren juga Ini emang intimidasi badan guys Cuma dia kemarin kurang beruntung aja Aduh Karena dia terlalu cakep Ya dia Ini aja lah Kalian Ini aku kasih fun fact ya Jadi Waktu kita karantina itu Elmen Gak tau kamu sadar atau enggak Kita itu Ganti di satu ruangan yang sama Ya kan Oke Begitu aku buka baju Aduh Buka mulut ya Terus dia di belakang guys Buka gini Kayak ada Kayak ada apa Bintang-bintang Cing 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 Waduh anjir Gak bisa nih ngalain ini Bintang apa tuh? Ya bodinya kekal bro Siapa? Ya kamu Yang ente Gak 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 Lihat dia lihat aku Aduh kalah sini Gak 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 Tapi beneran Sebetulnya kemarin Kemarin audisinya itu Sebetulnya kita mencari Healthy Influencer Jadi bukan yang Bukan yang Body oriented Bukan yang body oriented Gitu Tapi ya memang Mungkin ya ada Ada pertimbangan-pertimbangan lain Ada pertimbangannya Gitu aja Kembali lagi Jadi kita kan mau tau Pola hidup sehatnya Andy Sugar Itu gimana Karena ada pertanyaan nih Dari produser kemarin Gitu Ada pertanyaan Gimana sih Apa yang dimakan Sama Andy Sugar itu Sampai jadi gila Kayak gini Iya Sampai dia itu Punya Karena yang untuk Jadi seorang prankster Itu kan butuh Energi yang begitu besar Energi untuk menahan malu Bener Bener Energi untuk menahan malu Jadi mungkin boleh disiarkan Pola makannya Andy Sugar Gimana nih Sehari-harinya Kalau aku guys Itu Aku sempat liat yang video kemarin Berapa yang lalu Yang kalau Hans Blaine ini tim Anti sarapan Tim anti sarapan Betul ya Betul Masuk juga aku guys Aku gak pernah sarapan Tapi bukan karena gak pernah bangun pagi kan Ya itu juga sih Biasanya orang gitu Anti sarapan Karena gak pernah bangun Bisa juga Cuman gak Kalau beneran aku Sarapan itu makan setelah bangun Makan Oh boleh Boleh Jadi Karena gini Memang di dalam Di dalam bahasa Inggris pun Itu kan breakfast Breakfast Jadi dia sebetulnya Buka puasa Breakfast Jadi terdiri dari breakfast Itu dari break and fast Fast itu kan puasa Puasa Jadi kenapa kalau disebut breakfast Karena itu untuk Buka puasa Setelah kita tidur Selama Kurang lebih 8 jam 6-8 jam Kita buka puasa Itu kenapa Disebut breakfast Jadi Ceritanya seperti itu Filosofinya gitu Jadi betul juga Kalau dibilang Breakfast itu Makan setelah bangun tidur Boleh juga Boleh juga Boleh juga ya Betul Jadi gak makan ya Gak makan Setelah bangun tidur Gak makan Ngapain terus Ya kayak minum aja Terus mungkin ada Buah dikit Ya nyemil buah dikit Sama aja Itu juga makan bro Tapi cuman Dikit pisang satu Oh iya iya Bukan makan berat maksudnya Oh bukan makan berat Bukan makan berat Aku juga gak minum susu Setiap pagi Enggak sih Nah terus Lanjut lagi Makannya itu Kira-kira Sore baru makan Oke Jadi bisa dibilang Jendanya lumayan panjang Karena juga aku ini tipenya Apa ya Kalau udah makan dikit itu Laper lagi itu lama Nah itu betul Itu betul Jadi ada Ini ya Memang gini Ada suatu Kalau kita bicara Mengenai nutrisi Itu semakin Semakin sering kita makan Itu akan semakin sering lapar Iya itu aku pernah denger sih Betul-betul Karena itu ada Ada yang namanya Lonjakan insulin Gitu Jadi semakin Semakin kita ini sering makan Kan dulu kan Ada nih Suatu Apa ya Suatu Saran Advise Yang membuat kita Oh makannya dibagi-bagi Berapa kali Pernah denger gak? Bener-bener Makannya sering Tapi dikit-dikit Ya dikit-dikit Nah itu schoolnya Kalau saya bilang sih Juga gak bener-bener juga Gak bener-bener juga Karena gini Kalau selama Buat sobat sehat Yang juga punya pengalaman yang sama Boleh komen di bawah ini Jadi Kalau kita semakin sering makan Meskipun kita makan dalam porsi yang kecil Itu kita biasanya Justru kita punya tendensi Kita punya kecenderungan Untuk Lebih Cepat lapar Kalau kita justru puasa Puasa yang Dalam arti kita makannya Gak terlalu sering Gak terlalu sering Itu justru kita lebih bisa Mengontrol appetite Betul gak? Betul-betul sih Betul Nah itu Ya kan? Itu yang aku rasakan sendiri soalnya Betul Saya juga sama Karena saya kan juga Practitioner IF Gitu Tau IF gak? IF Intermittent Fasting Intermittent Fasting Iya nanti deh Nanti deh Setelah podcast ya Setelah podcast Diajarin guys Setelah podcast ya Saya ajarin gitu Nah Oke Jadi Makanya Pola makanya Breakfast Biasanya Cuma makan buah aja Itu pun kalau ada buah di rumah ya Kalau gak ada buah ya Udah aku langsung pergi Oke Minum aja Minum aja Minum air putih atau air dingin Menjarang sih Air dingin Biasanya air putih Nah terus Itu kenapa sih aku Jedanya lama banget Karena dulu aku sempat ngikutin OCD Nah Sebetulnya IF itu kurang lebih sama Seperti OCD Kayak gitu ya IF itu mothernya OCD Mothernya OCD Mothernya OCD Cuma kan di Indonesia Dipopulerkan sama Bersama Abang Daddy Abang Daddy Bang Daddy Jadi namanya OCD Kalau yang offline-in saya Jadinya OHD 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 Unstated diet Kayak gitu Iya Terus Malam makan apa biasanya? Kalau malam Ini biasanya Aku Gak kontrol ya Maksudnya mungkin gak kontrol Kayak Apa aja Boleh lah Gitu Jadi Mau makan apa? Mau makan soto? Boleh Mau makan Rawon? Boleh Mau makan apapun? Boleh Tapi Aku ini udah menjalanin Diet Bukan diet sih Kayak pola hidup Tidak makan daging Vegetarian ya? Nah Dibilang vegetarian juga Agak Bimbang Karena gini Karena kalau aku itu Berpikiran Pokoknya aku tidak mengunyah daging Tidak mengunyah Jadi Kalau Ada Misalnya semakuk soto Yang sudah dicemplungin Apa Kayak tulangnya Atau apa Tapi aku pokoknya Minum kuahnya aja Itu aku masih Masih Toleransi Yang penting aku tidak mengunyah Dagingnya langsung Gak tau sih Itu pola apa ya Pokoknya aku dalam Bikin benakku Aku mau ngontrol Aku gak makan daging Oke Jadi Kalau kita bilang di nutrisi Sebetulnya Kalau kaldu masih makan Iya Kalau kaldu masih makan Cuma gak makan Dagingnya langsung Kayak stick Potongan daging Kalau stick ya Dimakan bumbunya doang lah Gak bisa Atau mungkin dicum-cum Bau piringnya doang Yang bekas daging Ini yang apa Sausnya begini Jadi kenyang sendiri guys Oke Tapi Ini sudah dijalanin Boleh kasih tau gak Alasannya Kenapa kok Kenapa kok berubah Berubah Apa dari dulu seperti itu Enggak aku udah jalanin selama Tiga tahun Tiga tahun terakhir ya Tiga tahun terakhir Penyebabnya karena Kita punya perubahan memilih Untuk makan daging ini Pertama karena aku dulu itu Pernah dekat sama seorang guru agama Oke Guru agama Dia mengajarkan kalau Sebaiknya manusia itu Tidak makan hewan Tidak makan hewan Karena Di dalam prosesnya itu Ada proses pembunuhan Ada proses apa Penyiksaan Hewan yang seharusnya masih hidup Dihabiskan untuk kamu makan Oke Jadi dari filosofi itu Aku juga mikir Ya bener sih Aku terus Nggak lama setelah itu Aku ngeliat di Instagram Ada orang yang langsung Misalnya Maaf ya Kayak membunuh ayam Di Itu langsung kayak cepet-cepet gitu loh Kayak Berputut-betut gitu Kayak kasihan gitu Jadi dari sana aku Mikir ya Bagaimana cara Bagaimana ya Kalau aku mencoba Untuk tidak makan mereka Oke Oke Akhirnya sampai sana Minggu-minggu pertama Itu paling susah banget bro Oke Jadi kayak hari Senin Aku mulai ya Hari Selasa Rabu itu Udah aduh pingin makan soto ayam lagi Bagaimana ayam nih Memang kesulitannya itu Memang di awal-awal Iya Terus Apalagi yang waktu ada Temen ulang tahun Satu meja kan Bebek dateng Buz Roasted duck Iya kan Warnanya coklat-coklat gitu Tempting banget ya Tapi nggak boleh Aku pesen nasi goreng Pake telur aja mas ya Oke Oke Setelah dimakan Kok sama kenyangnya gitu loh Jadi dari sana mulai mikir Ternyata yang dimau sama tubuh ini Cuma kenyangnya aja Oke Kalau lihat makanan yang enak-enak itu Cuma keinginan mulut Keinginan mata juga Keinginan mata juga Jadi dari sana Aku mikir Ternyata Kalau aku makan apapun Pokoknya aku kenyang Yaudah Nggak pengen makan lagi Oh oke Setelah makan nasi goreng Yang tadi telur itu Lihat itu lagi Nggak pengen Kayak gitu Memang Tapi biasanya Yang seperti ini Itu paling gampang Kalau cowok Kalau cewek Lebih sulit Biasanya Sulit ya Kalau cewek lebih sulit Jadi biasanya Kalau cewek itu Lebih sering lapar mata Betul gak? Betul Mungkin betul Cuma Aku bilang mungkin betul Karena si Leliana ini Juga sama-sama kayak aku Jadi aku sama dia Berdua Bisa juga Sama-sama seperti ini Karakternya Tapi Ya untuk Keluarga-keluarganya Masih belum Yang perempuan ya Kayak Sepukunya Mamanya Kakaknya Masih belum Oke 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 Jadi Sebetulnya alasannya Karena kasian ya Karena alasannya Kasian Memang memang banyak sih Kalau yang saya temui Orang-orang yang vegetarian ini Penyebab awalnya Karena Bukan Enggak selalu berhubungan Sama agama Iya bener Enggak selalu berhubungan Sama agama Enggak selalu berhubungan Dengan kepercayaan Ya ini Sebetulnya kepercayaan sih Kalau kita bilang Maksudnya bukan agama Tapi bukan dari agamanya Itu yang kita Aku mau itu Lebih ke arah kepercayaannya Lebih ke arah empatinya Iya Empatinya Sama Luar biasa loh Padahal cuma Cuma Andy Sugar Yang seperti ini ya Yang punya empati Yang begitu luar biasa Yang pencilaannya Iya Pencilaan gini Punya empati yang begitu Luar biasa Sama ini ya Sama hewan-hewannya Padahal kalau tumbuhan Kan juga dibunuh ya Nah itu Beda sih Kalau Menurut pemikiranku Tumbuhan juga makhluk hidup Tuman makhluk hidup Cuman dia tidak Tidak memiliki Jiwa Maksudnya Gak bisa Kayak misalnya anjing nih Kita lus-lus Dia seneng Dia punya perasaan Jadi Perasaan itulah Maksudnya Ada jiwa Ada rohani Yang ada dalam makhluk itu Sama aja kayak Ikan juga Ikan lohan Kalau kita gini-giniin Dia ikut-ikut terus Berarti dia akan punya Satu jiwa Kalau tumbuhan Kalau anggrek Gak bisa digini-giniin Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa kalau ada angin Jadi 3 tahun ini udah biasa ya Sekarang ya Udah biasa Udah gak pingin Terus Tapi jenis makanannya Untuk vegetarian ini Kan ada macam-macam Saya kan juga udah pernah bahas Kemarin ada Ada yang namanya Lacto-Ovo vegetarian Ada yang namanya Pesco 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 vegetarian juga Ini kalau Andy Sugar ini Dia masih makan telur Masih? Masih Jadi Ovo masih makan Terus yang dairy product Juga masih makan? Susu ya? Masih Susu, keju, yogurt Susu, keju, yogurt Masih makan Jadi Lacto-Ovo vegetarian Lacto-Ovo vegetarian Termasuk Lacto-Ovo vegetarian Lacto-Ovo vegetarian Betul Jadi yang masih makan kaldu-kaldu Ya masih Saya sendiri gak tau sih Batasannya sampai sejauh apa Tapi Biasanya Kalau kita klasifikasikan Itu kalau yang masih makan telur Masih makan dairy product Dairy product itu Produk olahan susu Susu Itu Kita sebutnya Lacto-Ovo vegetarian Ikan gak makan kan? Forever Young Real Food Hadir untuk Anda Yang ingin menjaga kesehatan Dan kecantikan kulit Dapatkan Forever Young Real Food Hanya di boxsehat.com Udah gak makan Oke Jadi Andy Sugar ini Menjalani Pola makan vegetarian 3 tahun Iya 3 tahun Oke Tapi jenisnya gimana nih Andy? Jadi jenis Makanan yang Aku makan Milih juga gak? Maksudnya makan-makanannya Yang lebih sehat Atau makanan yang Makanan yang Pokoknya selama Selama tumbuhan Selama ini dimakan deh Betul Itu yang aku Itu yang aku Terapkan sehari-hari Jadi Tapi aku lebih suka ya guys Itu tempe penyet Aduh itu Gak bisa ditinggalin guys Beneran Kalau saya stalking Kalau saya stalking Saya kadang-kadang stalking juga kan Instagramnya Andy Sugar Dia doyan banget makan pedas Betul gak? Wih Pedas itu gak bisa hilang dari hidup aku guys Pedasnya ini Udah levelnya Udah levelnya Levelnya tuh Kalian gak bisa kelihatan tuh Di atas sana tuh Mungkin Mungkin kalau lapar Dia camilanya mungkin sambal Cabai Cabai Bisa juga ya Boncap Oh sorry Gak boleh Gak boleh Gak boleh Cuma Cuma Disini Disini dia Memang bener-bener Level pedasnya Memang luar biasa Luar biasa Boleh Ada yang mau nantang ya Ayo sini Ayo sini Ada yang mau nantangin Andy Sugar Gimana camilanya camilan cabai rawit Ini bukan kecil-kecilnya cabai rawit Gede-gede cabai rawit Gede-gede cabai rawit lagi Gede-gede cabai rawit lagi Luar biasa Oke Tapi gak punya masalah ya Selama ini Karena gini Sebetulnya Kalau kita bilang Secara Secara Kesehatan ya Kalau kita makan Pedas secara berlebihan Itu sebetulnya Efeknya juga gak baik Untuk lambung Dalam jangka panjang Dalam jangka panjang Selama ini Andy Sugar punya ini Gak punya masalah Gak selama ini Sekalipun gak pernah Sekalipun gak Berarti memang dia punya Dianugrai Tuhan luar biasa Born to eat spicy Born to eat spicy Boleh juga Boleh juga Boleh juga Tapi Baik lagi nih Aku tadi belum selesai Yang apa Pemilihan makanan Ya pemilihan makannya gimana Jadi Itu tadi Fakan favorit Penyetan itu favorit banget Oke Kalau Jakarta Ngomongnya pecelan Aneh tuh Pecelan Padahal disini Pecelan itu Ada saus kacang Nah Itu ya Terus Aku juga Makan Gado-gado Itu aku juga Suka banget Terus Lain-lainnya itu Aku ya Kayak misalnya di Restoran Chinese Food Paling cuman pesen Kayak Baby Kailan Oke Kalau di restoran Indonesia Cah kangkung Sama tempe Tahu Soalnya Itu yang paling aku suka sih Oke Jadi aku Mengatasi Vegetarianku ini dengan Ya makanan seperti itu Oke Malah Daging olahan yang khusus Untuk vegetarian Itu jarang sekali aku makan Justru itu yang bagus Karena rasanya aneh Dan Dan gak Kayak aneh aja di mulut gitu Karena Endy kan otomatis Membandingkan dengan Daging yang Asli Karena udah pernah makan yang asli Jadi orang yang sudah Sudah biasa makan Tapi macem-macem Macem-macem Ada orang ini yang memang dia Terlahir ya Mungkin dari Dari kecil Dari vegetarian Otomatis dia itu Mungkin melihat temennya Pengen makan daging Kan kepingin Kepingin Otomatis dia makan daging Yang daging-daging olahan Kayak gitu Tapi justru Saya udah pernah bahas juga Sama Dr. Sung kemarin Di video Kita mengenai vegetarian Sebetulnya sehat gak sih Nah kita mau tanya nih Menurut Andy Sugar Vegetarian itu Lebih sehat gak sih Maksudnya kita kalau bilang Bukan bilang mengenai ini Ya kasihan atau gak kasihan Tapi Sebetulnya Bagi tubuh kan ya Bagi saya kan Bagi seorang Andy Menurut Andy Apakah jadi vegetarian itu Lebih sehat Atau mungkin Setelah dijalanin 3 tahun ini Merasa lebih sehat Atau lebih Ya lebih sama aja lah Oke Jadi perbedaan yang sangat signifikan Yang aku rasakan Guys Itu Waktu aku sudah berjalan 3 bulanan vegetarian 3 bulan Itu kayak gak tau kenapa ya Emosiku itu stabil Lebih stabil Emosi itu bukan artinya Marah aja guys Jadi Senang Sedih Marah Itu semuanya lebih netral Lebih terkontrol Jadi Kalau dulu Itu bisa Kayak Marah tuh Kayak langsung Pengen meledak Kayak langsung Pengen Banding apapun Gitu ya Kalau senang juga Kayak jingkrak-jingkrak Banget Wih seneng banget Kalau sekarang ini Kalau aku merasa Kayak senang Dapet Misalnya dapet undian apa Yeay Tapi yaudah Maksudnya ada batasnya Oke Bukan aku yang Membatasi Tetapi emang dari dalam diri ini Ada segitunya Betul Marah juga Marah banget Ya gak bisa Kayak Jadi mikir gitu loh Marah Aku marah ini karena Alasan yang ada sebabnya Jadi mikirnya lebih panjang Jadi itu yang aku rasakan Emosi Terus untuk Yang aku rasa dari fisik Kalau lebih kurusin gak ya Enggak Enggak Itu bohongan lah Kalau pikiran bikin kurus Karena Karena Yang kita makan juga Tergantung mulut kita Kalau kita mau makannya banyak Ya banyak Gemuk jadinya Tapi yang aku rasakan Itu Aku pernah sakit-sakit Di pinggang belakang ini Gatong efek atau enggak Sekarang udah gak pernah sama sekali Oke Nice Itu yang aku paling ingat Setiap kali nyetir Setiap kali belok gini Mesti ada sakit di pinggang Sekarang udah sekalipun gak pernah Oke Oke Gatau itu gara-gara vegetarian Atau apa Gatau Tapi setelah vegetarian Enggak pernah ngerasain Oke Nice Jadi ini pengalaman langsung Dari Andy Sugar Untuk menjadi seorang vegetarian Jadi perubahan-perubahan yang dirasain Yes Seperti itu Real guys Real guys Jadi buat yang mau vegetarian Mungkin bisa mengikuti caranya Andy Sugar juga Gitu Tapi tadi Udah ada satu yang di highlight Satu yang di Ini ya Yang diperjelas Jadi Andy ini gak suka makan daging-daging olahan Gitu Sedangkan Daging-daging olahan itu Memang Sudah Seperti yang udah saya bahas Sama dokter Sung sebelumnya Daging-daging olahan Terima kasih Kita bilang itu Biasanya daging analog Iya betul Itu kurang sehat Karena biasanya Itu kandungan karbohidratnya tinggi Dan di prosesnya Juga biasanya gak sehat Gitu Jadi kalau Mungkin Yang mau jadi vegetarian Memang saya lebih sarankan Seperti Andy Gitu Dimana Makannya memang Ya bener-bener Dari nabati Yang real Yang real Jadi kalau misalnya Yang memang Masih bisa makan Telur Produk ulan susu Ya lebih Lebih baik juga Karena variasnya lebih banyak Nutrisi yang bisa didapatkan Juga lebih banyak Betul Gitu Tapi kalau yang mengenai Ini ya Sourcenya Jadi sumbernya Itu ya dari yang real food Yang real food Gitu Jadi intinya itu Kalau kita mau sehat Makan yang real food Atau biasanya kita sebut juga Whole food Gitu Whole food Whole food Ya whole food Jadi tempe ya tempe Gitu Jadi bukan yang Daging Daging dari tempe Daging dari tempe Gitu Daging dari camur Itu kan Biasanya sudah banyak Chemical substance-nya Jadi Yang membuat kita Tubuh kita Gak bisa menerima Gitu loh Karena kita kan Kita ini kan Dilahirkan Ini kan untuk menerima Makanan-makanan Kodratnya itu Untuk menerima makanan-makanan Yang real food Yang dari alam Gitu Tapi kalau yang dibuat manusia Sintetis dan lain-lain Otomatis Jadi lebih sulit Untuk dicerna Dicerna Benar 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 Nah Buat yang pengen tahu Pengetahuannya Andi Sugar Mengenai nutrisi Nah Atang kesehatan Nah Kita punya ini nih Kita punya Saya punya Sepuluh list pertanyaan Sepuluh ya Bisa dua puluh gak? Bisa Bisa Cuma nanti videonya terlalu banyak Sepuluh aja Sepuluh aja Jadi kita Yes Kita punya sepuluh pertanyaan Sama Andi Sugar Buat Andi Sugar Jadi mengenai Saya udah Saya udah buat Sepuluh listnya nih Wah Langsung jadi panas nih guys Jadi nanti Untuk Andi Sugar Kalau memang Dia terbukti Bisa menjawab Tujuh dari sepuluh Eh bentar Ini pertanyaannya Apa? Ada benernya Atau Semua yang aku bilang Ada benernya Oh ada benernya Jadi kayak Unas ya Kalau salah ya Salah Jadi ada lima pertanyaan yang open question Jadi ada open question Ada lima pertanyaan yang mutlak Ada bener Salahnya Jadi kita punya dua sesi Dari sepuluh pertanyaan ini Dari lima ini aku kayaknya bisa bener berapa guys Coba debak komen di bawahnya Kalau bener Tujuh dari sepuluh Jadi kalau tujuh dari sepuluh Saya gak bener Saya punya bingkisan Buat Andi Sugar Panas guys Punya bingkisan Dan akan kita akan sebut predikatnya adalah Healthy Daddy Sugar Oke Pertanyaan pertama Kepada Andi Sugar Kalau disuruh pilih Pilih mana Nasi atau roti Dan sebutkan kenapa Nasi atau roti Nasi atau roti Oke Ini gak dalam kondisi dia Gak dalam kondisi apa ya Pokoknya pilih mana-mana gitu ya Iya Yang mengenai hidup sehat dong Oke oke Kalau aku pilihnya Nasi atau roti Eh bentar Roti ini roti Roti apapun Roti apapun ya Roti putih Nasi putih Roti putih Nah Oke oke Nasi putih Roti putih Kalau aku pilih Kalau aku pilih Nasi putih Nasi putih Karena sebabnya Karena Yang pertama itu Lebih mengenyangkan Yang kedua Karbohidratnya itu Kalau gak salah Lebih tinggi Roti Daripada Si nasi ini Oke oke Cek Cek Pertanyaan pertama Oke Oke Pertanyaan pertama selesai Cek Ada lanjutannya sih Kenapa aku pilih nasi Karena karbohidratnya rendah Karena gak mau gemuk guys Oh Jadi seorang Andy Sugar juga Beli penampilan Iya dong Oke Kemarin juga audisi sama-sama kok Pasti beli penampilan Yang kedua Pilih mie instan Atau pasta Why Pilih mie instan atau pasta Mie instan atau pasta Oke Kalau aku pilihnya Pasta Pasta Sebabnya Sebabnya yang pertama Karena pasta itu pasti lebih enak Masakannya Oke Karena kalau mie instan kan Kayak mie A Mie B Mie C Rasanya itu-itu aja Kalau kita makan pasta Lebih banyak variasinya Variasinya kayak bisa Boleh-boleh juga Bolognese Terus Carbonara Carbonara Oke Lebih enak Aku suka itu Oke Boleh-boleh Pertanyaan selanjutnya Cek ya Pilih mana Salat Atau gado-gado Hmm Salat atau gado-gado Ini mutlak sih Gado-gado guys Gado-gado ya Ini gado-gado Aku benar-benar suka banget Sama gado-gado Yang mau kasih Andy Sugar Kado ulang tahun Boleh lah Gado-gado Kado-nya gado-gado Satu November Nanti saya buatin Gado-gado sehat Woy mantap Bener-bener Karena saya punya Gado-gado with almond sauce Jadi bukan peanut sauce Tapi almond sauce Nanti saya kirimin Andy Sugar Jadi lapar nih guys Tanggal satu November Mantap Oke Gado-gado ya Sebabnya dulu dong Oh sebabnya Alasnya dulu Kalau sebabnya Bener-bener karena preference Atau karena ada alasan yang lain Ya Sebenarnya aku tahu Kalau salat itu Mungkin Bisa jadi lebih sehat Ya karena Kandungan Saosnya mayonnaise Lebih dikit Lebih Lebih apa Mungkin kalau Kandungan sausnya yang lain Kayak Caesar itu Lebih dikit juga Kalau gado-gadoan Sampai Wah tuh Gitu kan Tapi Enak guys Gado-gado itu Gak bisa Menahan Godaan Gado-gado gitu Ya jadi Gitu sih Tapi kalau Pilihannya kayak Salat Atau Something food yang lain Aku pilih salad Oke jadi Salat gado-gado Pilih gado-gado Ini padahal Pertanyaannya saya buat Kemarin dulu Jadi belum tahu Kalau Andy Sugar ini Suka gado-gado Ini luar biasa Oke Oke Pertanyaan keempat Oke Gak boleh ngintip guys Pilih mana Telur bebek Atau telur ayam Telur Ayam Ayam Oke Karena Telur bebek itu Setauku Mengandung lebih banyak Kolesterol Yang terkandung Dalam kuningnya Oke Telur ayam pun Aku kadang-kadang itu Tidak makan Satu kuning itu full Jadi aku biarin setengah Aku tinggalin Kenapa setengahnya Ditinggalin Andy Gak suka kolesterol Oh gitu Berarti harus nonton video saya Sama Dr. Sung sebelumnya Mengenai kolesterol Itu Oke Sambil promosi Sambil promosi video kita Oh ngebahasnya tiap telur ya Iya ngebahas telur dan kolesterol Kita bahas dua kali sih kemarin Yang pertama Telur tanpa kolesterol Yang kedua Kita kemarin juga ada bintang tamu Yang punya Ownernya Telur organik Red egg Aku bodoh banget sih Ini informasi tentang telur Karena Telur salah satu makanan Yang tiap hari aku makan Udah subscribe belum Sama channelnya Sudah Happy healthy Hidup happy healthy Hidup happy healthy Hidup happy healthy Jadi tinggal nonton aja nanti Oke Oke Cek Pilih mana Ayam kampung Atau ayam negeri Oke Ini aku Jawab Sesuai Andy yang tiga tahun lalu Yang masih belum vegetarian Aku pilih Ayam Tadi apa Ayam kampung Atau ayam negeri Negeri itu I'm horn I'm horn I'm horn I'm horn Oke oke Ini Aku gini ya Punya Satu jawaban sih Benernya Gak bisa Gak bisa ya Satu ya Satu Cuma satu Horn Horn Oke Penyebabnya Karena lebih gede Lebih kenyang Lebih enak Sama 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 Tapi kalau Sehatnya Set ayam kampung Aku tahu jawabannya Gak juga sih Beneran Beneran Gak juga Gak juga Tergantung kita Kalau kita makan kulitnya Kok lebih mahal Tapi kalau ayam kampung Di warung-warung itu Karena selama ini Paradigmanya Mindsetnya orang-orang itu Seperti itu Gitu Sebetulnya tergantung Cara pengolahnya juga Aku pikir lebih Set ayam kampung Gak selalu Gak selalu Gak mutlak Gak mutlak Jadi tergantung kita Cara mengolahnya gimana Tergantung kita makan Bagian apa Itu juga pengaruh Gitu Jadi kalau yang satunya Di fried chicken Goreng tepung Gitu Misalnya ayam kampung Gitu Di goreng tepung Sama ayam horan Yang di grill Lebih baik Ayam horan Jadi Tergantung cara Gak mutlak sih Gak mutlak Tapi memang Kalau saya Memang juga Lebih suka ayam horan Karena dagingnya Lebih baik Iya kita butuh Ini kan Butuh makan Yang cukup memuaskan Iya gitu Oke oke Boleh boleh Oke Ini kejujurannya Oke Lima pertanyaan berikutnya adalah Ini benar-benar Mutlak Benar atau salah Oh Oke 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 Jadi Pertanyaan ke enam Mana yang lebih banyak proteinnya Kacang-kacangan Atau sayuran Cepat Protein ya Iya protein Kacang-kacangan Kacang-kacangan Oke cek Oke Pertanyaan kedua Mana yang lebih rendah lemaknya Nasi merah Atau nasi putih Rendah lemak Nasi merah Nasi merah Oke Cek Iya kok nasi merah kok Mana yang lebih rendah karbohidrat Karbohidratnya Tahu atau tempe Lebih rendah ya Lebih rendah Tahu Tahu Oke Cek Oke Mana yang lebih tinggi Vitamin A nya Vitamin A Jeruk atau tomat Lebih tinggi Tomat Tomat Jeruk vitamin C Aku tahu Pertanyaan terakhir nih guys Pertanyaan terakhir Mana yang lebih banyak Kalsiumnya Kalsium oke Susu Atau yogurt Susu atau yogurt Susu Susu Oke Oke Cek Seru banget guys Oke seru banget nih Wants to be Wants to be A healthy on air Oh iya A healthy on air Gitu Oke Jadi kita bahas nih Berapa sih Pertanyaan yang dijawab Sama Andy Sugar Yang bener Yang bener Jadi tadi yang pertama Yang pertama Nasi atau roti Itu bener Jadi Jawabannya Dan jawabannya Dan alasannya itu Maksudnya klik gitu loh Oh gitu ya Yang dinilai antara jawabannya Sama alasannya Jadi kan Kalau gak ada jawaban yang mutlak Tapi Jawaban sama alasannya Klik Itu pertama bener Jadi jawaban nasi atau roti Betul Jawaban yang kedua Mee instant atau pasta Juga oke lah Bisa diterima Bisa diterima Bisa diterima Bener juga Dan lebih saya juga Betulnya pasta Oh iya Kalau kita lihat secara Nutrition fact nya Kalau aku Memikir sih Kayak pasta sama Instant tuh Kayak pembuatannya sama Gitu loh Enggak beda Oh beda ya Jadi pasta itu Fibernya lebih tinggi Oh fiber Vibernya lebih tinggi Proteinnya juga lebih tinggi Terutama pasta gandum Yang terbuat dari gandum Gitu Oke Salat atau gado-gado Itu juga make sense lah Jadi jawabannya Dibilang betul juga Jadi make sense Jadi sebetulnya Kalau saya bilang Memang gak mutlak Lebih sehat Salat atau gado-gado Tapi itu oke juga Karena salad Juga gak semuanya sehat Gak semuanya sehat Kan kalau saladnya Isinya bener-bener Ada yang bacon Terus Oh iya Terus dressingnya itu Misal Kan meskipun dressingnya itu Pakai olive oil Tapi kalau over Juga sama aja Sebetulnya sama Seperti kacang tadi Dituang yang banyak Sama aja Karena orang kan Mostly Bisa menikmati saat Karena dressingnya Iya bener Jadi sebetulnya Kurang lebih sama Bisa diterima Bisa diterima Oke Tiga pertanyaan betul Telur bebek atau telur ayam Betul banget Jadi telur bebek itu Lebih tinggi kolesterolnya Betul ya Betul Betul banget Hampir Hampir tiga kali Tepatnya telur kaya Tuh cewekku tuh Lebih suka telur bebek tuh Marahin tuh Memang lebih enak Memang lebih enak ya Apalagi biasanya Kalau bikin gudek tuh Biasanya telur bebek Telurnya Tapi betul juga Pilih mana M kampung atau M negeri Betul juga Jadi lima pertanyaan pertama Betul semua Luar biasa Luar biasa Gila Andy Sugar ini Gak salah Ini gak salah Oke kita lanjut Lima pertanyaan berikutnya Mana yang lebih banyak pertanyaannya Kacang-kacang atau sayuran Betul Kacang-kacangan Kacang-kacangan Oke 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 Mostly lebih banyak pertanyaannya Yang lebih rendah lemaknya Nasi merah atau nasi putih Ini salah Lemak deh Yes Karena kan peratnya lemak Sedangkan lemak nasi putih Itu lebih rendah Jadi buat sobat sehat Yang masih juga Selama ini berpikiran Bahwa nasi merah itu Lebih rendah Itu karbohidratnya Iya sih Aku tadi Kalau lemaknya Tapi jangan salah Lemaknya nasi merah Juga lemak sehat Jadi gak ada masalah Tapi bukan berarti Lebih rendah Lebih baik nasi putih Gak juga Cuma disini kan pertanyaan aja Lemak ya Jadi kandungan lemaknya Lebih tinggi nasi merah Tapi lemaknya Yang terkandung dalam nasi merah ini Nasi Lemak sehat Lemak sehat Oke Salah satu Salah satu Mana yang lebih rendah karbohidratnya Tau atau TMP? Betul Lebih rendah tahu Tahu ya Yes Karena lebih ringan guys Kalau tahu lebih berat Gitu ya Oke oke Betul 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 Mana yang lebih tinggi Vitamin A nya Juru atau tomat? Tomat Betul Tomat ya? Tomat Mana yang lebih banyak kalsiumnya Nah ini salah Yang lebih banyak kalsiumnya Itu yogurt Gitu Tapi hebat Susu ini apa? Protein? Sebetulnya tergantung jenisnya Proteinnya susu juga bisa lebih tinggi juga Gitu Tapi untuk kalsiumnya Itu juga lebih tinggi Yogurt Yogurt Jadi kalau secara kalsium Ya bedanya memang gak beda banyak Gak beda banyak Cuma lebih tinggi yogurt Lebih tinggi yogurt Oke Kalau protein Lebih tinggi susu Protein lebih tinggi susu Seperti tinggi susu Gitu Ya oke Yes So He hit 8 question From 10 questions Gitu Jadi 8 dari 10 pertanyaan Mungkin bisa di Pak 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 tolong pak 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 kameramen Saya punya ini Punya binggisan buat Andy Sugar Iya Waduh mantap ini Jadi Yes Oke Ini sesuai janji saya Guys Saya punya Langsung Gak tau diri banget Saya punya binggisan buat Andy Sugar 8 dari 10 pertanyaan Bener Kita punya Granola Aku suka banget nih Granola Kita healthy granola Jadi kita buatin Ke pad granola Buat Andy Sugar Ini power by Jadi ini protein cookies Mantep Protein cookies buat Andy Sugar Jadi ini Kita rendah karbohidrat Sugar free Rendah lemah Sugar free Waduh mantep ini Sugar free and high protein Oke Oke thank you Thank you Andy Sugar Buat sharing-sharingnya Kepada sobat sehat Di Kali ini Jadi buat Sobat sehat Yang masih punya pertanyaan Mengenai Andy Sugar Daripada keep point di google Langsung aja Comment di bawah Dan jangan lupa Cek juga Youtubenya Andy Sugar Andy Spasi Sugar Instagramnya Andy Sugar Triple R Oke Thank you semuanya Bagi yang nonton Buat yang suka Channel-channel seperti ini Tinggal subscribe aja Dan boleh share juga Ke teman-teman kalian Oke Be happy And stay healthy Bye-bye 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 Bye-bye